Pada bulan yang lalu, kita telah menggaji tentang beberapa bulan apapun asli kembali Sebabnya, yang pertama, disebutkan lagi, karena buah-buah ini satu-satunya Anak laki-laki yang dimiliki oleh orang tuanya Sebab, sebelumnya saudara-saudara boleh meninggal, meninggal, meninggal berus Akhirnya, disebutkan laki terbebas dari kematian Yang kedua, boleh disebutkan hati, ada yang mengatakan bahwa Karena Rasulullah SAW pernah bersantai kepada Allah atau Sinti Kerti Allah Apa-apa yang menyebabkan Abu Bakar asinti Dibebaskan dari tenaga oleh Allah S.W.T banyak Tetapi para pulang mengatakan Inti daripada diiman Abu Bakar adalah Allah Beliau memiliki keyakinan yang tidak dimiliki oleh para sahabat lainnya Sampai-sampai Rasulullah SAW baru sahabat pernah bersabda Adekan imannya Abu Bakar ditimbang di satu imbangan Dan iman seluruh manusia ditimbang di satu imbangan Niscaya imannya Abu Bakar lebih berat daripada imannya seluruh manusia Apalagi seluruh zaman masyarakat takwa Begitu tinggi nilai iman Abu Bakar Yang menyebabkan Abu Bakar asinti Kerti Allah Bisa melebih sahabat-sahabat lainnya Kenapa? Karena keyakinan yang kuat terhadap apa dibawa oleh Rasulullah SAW Sampai ketika Nabi Muhammad SAW Isroh Mi'awaj Isroh Mi'awaj Bayangkan dari Makkah Menuju palestin Kalau Dalam perjalanan orang tubuh Pake muda atau pake untar Paling cepat itu 5 dasar hari Ya Perginya Tapi losul-losul Hanya beberapa menit Lalu Rasulullah SAW Isroh Mi'awaj Menuju Sidratul Funtaha Pagi hari ini Sudah balik ke Mekah Jadi Ini Pulau Perginan Sof ya Yang luar biasa ini Berangat Ke Al-Aqsa Naik Sidratul Funtaha Balik lagi Hanya dalam waktu berapa tadi? Satu malam Itu sudah menaiki sekian lagi Pagi hari ini Rasulullah SAW Cerita Tentang Peristiwa Yang pulih alami Ketiga Mi'awaj Isroh Orang-orang Akhir Beratakan Ini Muhammad Nampak 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 Dari Bangka Menuju Palestine Nampak Rasulullah SAW Cerita Tentang Kabilah Kuraish Kabilah Arab Yang pergi bergagak Beliau melihat Tentang Kumpul di tempat ini Mereka Makan ini Saya melihat mereka Jumlahnya Setia Ya Mas kalian Apa kata orang musyrih Ini Muhammad Apakah Apa kata mereka Kita ke tempatnya Abu Bakar Ini Waktu yang tepat Istri Yang paling jos Untuk memboyangkan Iban Abu Bakar Masa Muhammad Bisa apa namanya? Ni'roj Isroh dari Matah menuju Palestina Mereka menunggu Abbaqar Rasulullah Diyatul Waduh Kebetulan saat itu Abbaqar belum berjumpa dengan nabi masing-masing pagi itu Belum tahu misalnya itu ni'roj Mereka bertanya Abbaqar, apakah kamu masih mempercayai penyempat sahabatku itu? Tentang apakah? Dia telah menceritakan sesuatu yang sangat-sangat ustaz Kalau itu dari Muhammad, dari sahabatku Muhammad dan lain Muhammad Akan mempercayai walaupun aku belum dengarnya Apa akan mereka intangkan? Belum dengukan tidak percaya Kalau itu memang dari Muhammad, saya telah percaya sebut dia cerita Sebelum kalian cerita kepada saya, kawaman, dari Muhammad SAW Apa akan mereka? Ya, Muhammad mengatakan dia telah melakukan perjalanan Islam Dari Masjid Al-Aqsa Yerusalem Hanya dalam waktu malam, kamu percaya? Kalau itu memang berita dari beliau, saya percaya Apa akan mereka intangkan orang timur? Inilah keyakinan bubakan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya Keyakinannya sangat kuat terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah Baik dalam waktu malam atau dalam habis Ini yang buat beliau apa? Arti itu Allah Yang buat beliau terbebas dari rakyat Di antaranya ini yakin yang sangat kuat Masjid Al-Aqsa Yerusalem Masjid Al-Aqsa Yerusalem Kata iman untuk Iman Tawziah dalam bukunya Madarul salingi Iman dan Zili Iyakan Boleh mengatakan Masjid Al-Aqsa Yerusalem Dan Masjid Al-Aqsa Yerusalem Dan Masjid Al-Aqsa Yerusalem Apa tahu beliau? Perupamaan yakin dalam masalah cuman Itu seperti perupamaan kepala bagi badan Bapak-apak? Tanpa kepala badannya bisa bergerak Ada kan dari zombie-zombie yang menampukan Bayang Akan dari founder yang menampukan Kalau bahasanya orang Cina Zumbie Bila orang berikaya Demikian juga Iman tanpa yakin itu percuma aja Maksudnya gak ada gunanya Karena inti sehari daripada iman Yakin Dan dengan yakinlah Rasulullah dan para sahabat Memenangkan Islam Yakin dengan janji Rasul Yakin dengan janji Allah SWT Aku bayangkan ya Ketika Peristiwa Orang-orang Rasul Mencoba untuk menyerah Makah Saatnya Madinah Saat itu Rasulullah Rasulullah SAW Kira-kira kita perang Atau kita perang Luar 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 Madinah Sahabat-sahabat berantakan Ya Rasulullah SAW Badar Di luar Madinah Pohon di luar Madinah Ya Rasulullah SAW Kira-kira kita perancangan Baik Caranya Kita punya dua problem Problem pertama Madinah Tidak punya benteng Orang-orang kedua Yang bersama dengan kita di kota ini Bukan laki-laki saya Tapi Ada ada Perempuan Serta orang-orang tua Bagaimana Salman langsung mengatakan Ada yang Selopal Ini Pirah Saya punya usulullah ya Rasul Ya Rasul Kalau kami di Persia Karena kami orang Persia Kalau perang ini biasanya Kami pakai sistem di juta Usulullah Usulullah Anda apa ya Salman Salman mengatakan Ya Rasul Saya lihat Orang-orang orang Kalau berperang Biasanya Mereka ini Membuat bentengnya naik Gimana kalau kita buat benteng pertahanan Madinah kali ini Turun Maksudnya apa Buat pari Jadi 180 derajat dari pemikiran orang Bisa Bisa ya Rasulullah Jangan sampai Apa namanya Kuda mereka bisa melewati Kita buat pari Mengering Madinah Karena Madinah itu Diklilingi oleh Kebunungan Leternya Bu Apa namanya Aku merawat Aku merah Nah sebentar di depan itu Nggak ada benteng Ya Rasul Yang di depan ini Yang ada gunung ini Kita buat yang namanya pari Diukur Parinya kurang lebih 5.500an Kilometer Hampir 60 meter Kita harus bergaris Sejak itu Ya Ya Sudah kita ganti Lebarnya berapa Ya Biar kuda nggak bisa mencat Ya kurang lebih sekitar Berapa 4 meter Dalamnya berapa Dalamnya kira-kira Kalau kuda jatuh Kita bisa naik Atau orang jatuh Nggak bisa naik lagi Sehingga kita bisa Merepaskan kepala Dari tempat Persembunyian kita Yang jatuh bisa kita Tempat kebawah Ya kurang lebih Tiga sampai Lima meter lah Kemayang Baya Jadi gua jatuh itu Kakunya batang Diga Dengan pari Musim pacakri Makan susah Minum susah Laparnya luar biasa Sampai sahabat itu Pemasang batu Di penuh mereka Saki lamparnya biar bisa tegak Kepala mereka Penuh mereka ini Dipasang ke bawah Sebentar Rasulullah 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 Pasang dua batu Satu lampau Panasnya luar biasa Ada peristiwa Dimana sahabat itu Mencoba untuk menggali pari Ternyata mereka menemukan Batu yang sangat besar Yang kalau Dipecahkan Bisa dipasihkan Penggalian pari Bisa jatuh Kenapa Orang musim Bisa melewat Pagi kuda mereka Bisa menjadi jembatan Pagi mereka Untuk mencat Kemudian Mereka mencoba Untuk mengumpul Berkali-kali Lalu Mereka bersamping Ya Rasulullah Kami belum Tahu Batu yang sangat Besar Kami sudah berupaya Untuk mengumpul Dengan paru Apecah-pecah Tolong Bantukan Rasulullah Beliau memakai Bang Kalbang Malu besar Satu umur Beliau berapa ya Kalau Beliau diangkat Sebagai Nabi 40 tahun Di Madinah 13 tahun Eh di Madinah 13 tahun 56 tahun 59 tahun 59 tahun Soal itu Untuk kita sekarang 59 tahun Biasanya sudah 3 kaki Tama Bapak 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 Beliau bawa panu Bapak 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 Bap Jadi pake palu Pas kecil ya sejuih Ada tekniknya Bicain batu ini ya Dia tercikan batu itu gak tenang Muka kita itu kan tajam Jadi tekniknya hukumnya itu bagaimana Kalau batu ini mirinya seperti apa Gampang-gampang Ada tekniknya Jadi ya mas kalian Rasulullah Beliau mengambil tayu Bagaimana Malah besar Beli kukul Kukul bercikan Apapun lagi Allahu Akbar Sungguh saya melihat Istana Merah Rumawi Ibering terbesar Saya melihat Istana Merah Rumawi Dan umat pasti akan menguasai Hei, luar musik Mulai-mulai kata ya Berhalusinasi Panasnya Panasnya Musuh yang bernama Pasukan Azam Pasukan Sekutu Belum di kalahkan Udah mimpi menanggungkan Rumah Rumah Beli kukul untuk kedua kali ini Muncul kuarta putih Allahu Akbar Saya melihat Istana-Istana Putih Persia Umatku akan menanggungkan Ibering Persia Itu Ibrahim kedua terkuat Ibarat hari ini Amerika sama Cihad Jadi bangkul-bangkul berbantu Allah Akbar Mungkin orang bilang Bukang Indonesia Bukang Indonesia aja Udah gak bisa di sahur Ya udah mimpi Ya gitu-gitulah Mimpi perangkatnya Beliau Kejahkan lagi Beliau 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 Oh Akbar Saya melihat Istana Istana Son'a Yaman Dan umatku Akan menguasai Son'a Masa sesuatu Orang-orang Meryakin Yang luar biasa Sementara Orang-orang beratim Mata justru Menjadikan itu Alat untuk menyerang Perbedaan sejak Orang beriman dengan Orang beriman Orang beriman itu Apa yang dijanjikan oleh Allah Dan maksudnya Yakin Orang beriman itu Tidak Akhirnya apa Para sahabat terutama Umar bin Khattab Waduh Menguatikan Janji Nabi Muhammad SAW Imperium Imperium Persia Tunduk Pada zaman Umar bin Khattab Waduh Yaman Jantung pada zaman Umar bin Khattab Waduh Masa Allah Sepertiga Belahin bumi Hanya mampu dikuasai Dalam 23 tahun Ya maksudnya Saya kadang Enggak berdaya Bagaimana Apa namanya Kekuatan para sahabat Kekuatan yakin Yang mereka berbiasa Kalau enggak yakin Mereka tidak akan Mampu menanggungkan Berkualitas Persia Kalau bukan karyakinan Muhammad SAW Tidak akan mampu Menanggungkan Istanbul Istanbul berdasarkan itu Sebagai pola terbesar Yang dimiliki oleh Kerajaan Kerajaan Maha Besar Yang dimiliki oleh Orang Kristus Jadinya Mas kaya Abu Bakar Bisa dibebaskan Dari jeraka Salah-salah Yakin Dengan jantungan Allah SWT Nah yang dimiliki oleh Kita sekarang yakin Bahkan kita minta Dengan Islam Apa bisa Islam setengah Dengan 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 Negara-negara Kadir Bisa Masalahnya Kayaknya Ini yang membedakan Kita dengan Rasulullah Dan Sahabat Padahal saat Yang ini Rasulullah Allah SWT Berjabat Selamat Kami jatikan sebagai Pemimpin 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 Masa depan Kapan Lama Sobah Ketika mereka bersana untuk menunggu kemenangan dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah SWT yakin Islam sebagai solusi gimana kita bisa benar Pak Osman akan mengatakan untuk berjentitas kalian sebaik-baiknya manusia yang Allah bepaskan, yang Allah berwarna untuk memperbaiki manusia umat Islam malah ketentuan Cina bahwa ada luar biasa bisa serti bareng dengan mulai dipaksa di Facebook itu bagaimana bisa benar ketika kita memposisikan diri kita sebagai bangsa pelayan dan melihat orang-orang sebagai bangsa kuat bagaimana kita kita harus yakin kalau Allah mengatakan kita harus yakin bahwa kita harus segini kalau Rasul mengatakan sesungguhnya Allah SWT pernah membentangkan di hadapan bumi ini saya melihat barat bagian barat dari bumi dan saya juga bisa melihat bagian timur dari bumi dan umatku saya berhubung dan umatku akan menguasai setiap tempat yang Allah bentangkan di hadapan saya kerajaan itu akan sampai di setiap tempat yang bentangkan di hadapan kepada Allah yakin ya mas masalah kapan itu masalah lain tapi kita berusaha terwujudkan janit tersebut bukankah ketika Rasulullah SAW yang pertama kali akan ditanggungkan kasus berkaitan ya meaningless atau kotak koskatinopul atau kotak Roma ini langsung mengatakan berkoskatin dunia kalian kalian akan dapatkan lebih dahulu kotak konstantin Instagram Semenjak zaman Muawiyah bin Abi Sofiyah, Muawiyah bin Sofiyah pertama Bani Umayyah, beliau sudah berkumpaya merealisasikan janji nami Sudah berangkat beliau untuk menanggungkan, apa namanya tadi, Konstantinopo, berangkat sampai sahabat-sahabat gua pun seperti Abu Musa al-Ash'an Beliau mengatakan sayangannya, jihad pada beliau sudah berubah Kenapa karena Rasul mengatakan sebaik-baik yang memimpin yang melakukan kontak Konstantin dan sebaik-baik pasukan adalah yang cukup melakukan kontak Konstantin Saya ingin menjadi bagian daripada pasukan tersebut, merangkat beliau untuk Tuhan, sakit Di tengah laut beliau meninggal, sebelum meninggal beliau bersihankan Jenajah saya jangan tergelapkan di laut, bawa jenajah saya, kumpulkan di bawah benteng kota Konstantin Masya Allah, semangat sampai berhingga, sampai nanti bersama-sama di bawah itu jenajah Kau bilang, kakau musuh Di bawah itu jenajah Ketika perang, jenajah yang tadi diikat Sampai tentara-tentara memayangkan kemat Islam, orang-orang Allah Jangan kanyang hidup, yang mati itu ikut apa? Itu membuat mereka muncul Mati itu perang Lihat bayan ini perang Pantikan zombie dan panggilan itu Ini faktanya mas saya, bukan saya yang Bollywood ya Bukan apa namanya Bollywood, tapi ini fakta Seperti itu sebagai para sahabat jenajah Yakin dengan jenajah Nabi Muhammad SAW Walaupun bukan mereka yang menaklukkannya Ternyata di kemudian hari yang menaklukkannya Bukan orang Arab Justru orang-orang Balkan Orang-orang yang sekarang sukunya sedang di jenajah sama Cina Mana? Berdistan Sinjia Kan Turki itu kan Asal-masalnya orang-orang yang sama sebenarnya Makanya hari ini berdistan Turki Sangat welcome Dengan konfungsi dari Sinjia Masa musim ini Ternyata melakukan Yang merealisasikan janji nabi bukan orang Arab Bukan keturunan orang-orang Arab Tapi siapa? Orang-orang ajef Berhasil melakukan Ketika Muhammad Al-Fati ingin merealisasikan janji berikutnya Pernah bukan kota Roma Beli berangkat Sang Elang Dan Duti Jadi beli juga sebagai apa? Sang Elang Sang Elang Apa namanya? Elang perkasa Yang sekarang Menjadi oponnya Rasul itu Pemimpin Yang kemarin menganggung Ditu bebas Dia kan dikasih lagi Oh apapun ya Enggung dari inspirasi Beli berangkat Ada kepasukan Lonceng-lonceng gereja Di ropah Dipunyikan Tiap hari Tanda apa Sebentar lagi Ada mesti babisan yang dibaginkan Para pendeta Mereka sudah Kewaskirkan kepada jemaahnya Tidak akan menyerah saja Yang lain tadi Kita tidak bisa melawan dia Dia telah menaklukkan Kota Roma Stati Dan dia yang melancarkan visinya Menaklukkan Roma ini Berikat Roma Terinspirasi dengan Sabda Nabi Muhammad Jalan Roma Jadi ojek gereja ini Dipunyikan Tiap saat Nabi Muhammad Wajah-wajah Orang-orang Roma Sudah 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 Tidak semangat Tiba-tiba Beliau meninggalkan Jalan Saat Berangkat Tentang Roma Akhirnya Mampun Locek-locek gereja Dihentakkan dengan Suara keras Mereka Sangat-sangat Berpengkira Karena Muhammad Al-Fahid Selanjutnya Saya menyampaikan Bahwa Itu jadi nanti Kalau kita Dijaminan Dibitu Siapa Tentang Nanti melakukan Roma Siapa Tentang Yang jelas Tentang Persiapan Federasi Untuk melakukan Roma Sebagaimana Dulu Samsunin Arab Syekhnya Al-Fahdi Ahmad Al-Kundi Ahmad Al-Kuriyari Syekh Keduanya Al-Fahdi Mereka Mempersiarkan Al-Fahdi Sejak Dia berusaha 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 Belasan Dipersiarkan Sebagai penampun Diyakinkan Jadi Allah Selamat Al-Fahdi Satu Selamat Nah ini Abang Rasidik Yang membuat Beliau Disebut Al-Fahdi Kemudian Beliau berada Disebut Rasidik Banyak sebabnya Salah satunya Karena Beliau Adalah Orang Yang Paling Cepat Membenarkan Berita Dari Al-Fahdi Satu Yang Menyebut Beliau Adalah Siti Dan Muhammad Juga Bersama Beliau Ada Abu Bakar Ada Umar Ada Tiga-tiganya Keluarga Abu Bakar Beliau Umar Beliau Musmar Besok Et Lalu Alih dan Tuhan kalah, kalau Alih dibikahi Fatimah Kalau Usman, menikahi orang-orangnya Pertama, Rupuah Rupuah ini jangka Juru dinikahi oleh Umbah bin Abi Jahal Anaknya Abu Jahal Ketika Allah Muhammad memproklamasikan dirinya sebagai Nabi Menjelaskan kepada manusia bahwa Nabi Abu Jahal marah dan datang kepada anaknya Umbah, Umbah Kalau kamu tidak mencerahkan putri Muhammad yang menghina Kau bukan anaknya Umbah yang mencerahkan siapa? Berpoyek Abu Jahal menerangkan putri Muhammad Utaibah Kalau kamu tidak mencerahkan putrinya Muhammad Umbah juga putri Muhammad Jadi sakit dekat dengan orang-orang yang mencerahkan Dari sana Besan Tepernusulat ya Masya Allah Pernusulatnya Tepernusulatnya disangkat Abu Jahal itu ya Banyak cara yang dilakukan Untuk memusih siapa? Tepernusulat 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 Langsung menikah dengan Usman Tepernusulat 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 Udah Tepernusulat Tepernusulat Asli Tepernusulat 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 sesungguhnya di puncak abang ini ada seorang Nabi Muhammad SAW ada setiap orang yang jujur, siapa? Abu Bakar dan ada dua orang yang akan menjadi manusia ini siapa? Umar dan Osman dua-duanya terbunuh ketika mereka menjadi khalimah jadi yang menyebut Abu Bakar negara sedikit proses ini bukan siapa-siapa jangan sekalian yang menyebutkan maksudnya kemudian bisa jembatin sahib berdikir sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi sahib temannya Nabi sahabat-tahab kebanyakan tapi yang disebut sebagai sahib yang bertemu dekat dengan Nabi Abu Bakar sendiri tanya apa? siapa yang memberi gelarnya pada diri sebagai sahib? Allah Abu S.W.T. Abu S.W.T. Abu S.W.T. Abu S.W.T. Alhamdulillah ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad dari nantah dari atas dari mereka berdua di usir ketika mereka berada di wasur ketika Muhammad berkata kepada Abu Bakar Alhamdulillah anda tidak merupakan tenang karena Allah S.W.T kenapa saat itu Abu Bakar bertangis dikuat Rasulullah bertanya kenapa aku nangis Rasulullah tidak akan menggunakan kaki-kaki mereka kakinya para Al-Qajim Muresh Al-Qajim Muresh yang mencari keberadaan mereka dikuat kata Rasulullah Innafona ba'ana Allah bersama ya mas kalian sudah terima kesempatan buat a'ala jadi ini yang kedua yang ketiga Al-Aqsa'al gelar bagi Al-Qajim Muresh adalah Al-Aqsa'al orang yang paling bertakwa bersyoboh ya siapa yang memberi gila yang memberi gila ini adalah Rasulullah s.w.t Allah s.w.t wasayu jannabuhal Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t menjauhkan dari neraka Al-Aqsa'al orang yang paling bertakwa siapa? orang yang memberikan hartanya untuk bersucikan dirinya mayoritas ulama Aksir mengatakan Al-Aqsa'al yang dijauhkan dari neraka namanya ini adalah siapa? Abu Bakat Rasulullah s.w.t Jadi khunijah itu janda kaya, dinikah dari Muhammad SAW, boleh menghabiskan hartanya untuk membekali daftar Muhammad SAW Beri bekal kepada suami untuk berjuang untuk berdaftar, habis hartanya Kalau sekarang, apakah suami akhdis berjuang untuk berjuang untuk berjuang untuk berjuang, semuanya berjuang untuk berjuang Beri bekal kepada suami untuk berjuang, siapa namanya? Rasulullah Naja, Mas kalian, manusia yang paling banyak mengorbankan hartanya untuk Islam dan untuk Rasulullah, siapa? Abu Bakrassi, Abu Diyakarta Bagaimana kita tanya mas kalian? Ketika orang-orang belum mampu membebaskan para budak yang islam disiksa oleh tuan-tuan mereka Manusia yang pertama kali berani membebaskan budak tanpa dibalas sedikit ikut siapa? Agubangkan Dia melihat Bilal disiksa dengan sangat mencari Agubangkan mengatakan Saya bebaskan Bilal Bilal disiksa dengan membebaskan oleh dua perasaan Ketika Agubangkan melihat Agubangkan disiksa dengan sangat mencari Itu apa? Ditarik kepada pasir Udah panas di siang hari Aura musri membakar Tayubangkan Lalu apa? Agubangkan di atas api Masya Allah Udah panas Ditambah dengan panasnya apa? Yang membebaskan siapa? Yang membebaskan siapa? Wanita-wanita muslimah yang beriman disiksa dengan sangat mencari Oleh orang muslim pada saat itu Hampir seluruh wanita yang beriman Yang disiksa Yang membebaskan siapa? Yang membebaskan siapa? Yang membebaskan siapa? Masya Allah Betul Ketika kami ya Khoil Khoil ma Khoil ma Sebaik-baiknya harpa adalah Fi rojuin soleh Ketika harpa tersebut Di tangannya Laki-laki soleh Kalau di tangannya orang-orang jahat Mungkin dia akan mendirikan apa? Mending keklek-klek malam Mungkin dia akan apa namanya Dikundangkan untuk mengadakan nombol-nombol mahasiat Tapi kalau hal-hal tersebut berat Karena orang-orang soleh Dia habiskan untuk Dahwah Dia habiskan kejihan di segitanya Alhamdulillah Saya lihat Mudah-mudahan Persatakan saya tidak Salah Salah satu sebuah pelancaran Dahwah di seluruh raya Ini kan bagaimana Seperti bahagian Orang-orang kaya Yang mau memperbaikkan waktu Tenaga Dan hak yang mereka untuk Dahwah Saya tidak berpikir Kalau ada orang-orang seperti ini Di kota-kota lain Saya kira Dahwah Lebih berada di kota-kota lain Mereka menikah ke bawah sendiri Di kota-kota lain Baik mereka sudah meninggal Kalau sudah meninggal Baiklah Ya kan ya Bapak-bapak tidak sangat baik Yang minggu Luar biasa Membackup dahwah Yang bisa luar supra Luar biasa Bapak-bapak yang di MPH Di bank Apo Ustaz Aku bawa Saya sama menyanyi Pendidikan jaman Di musuh Apoi Di bank Apoi Ada Oloya Ada lain sebagi Dari sebagian Jadi ya mas Kayaknya Memang Sebaik berpihara Ditangan orang-orang semua Mereka habis dengan hantanya Untuk apa Untuk mendukung tindakan Ya mas Ketika Perancis membuat undang-undang larangan pakai cerdan dan jirpan besar yang membayar agar undang-undang dibatalkan seorang muslimah raya-raya di Perancis Ketika Perancis membuat undang-undang dibayar seorang muslimah raya-raya di Perancis membuat undang-undang dibayar Di mahkamah aku banyak premer-premer yang berkaitan Mas guys, ini sudah selalu berkaitan Ada sebuah buku tulisan Sebastian Kupi Sebastian Kupi Selipat orang tua di kulitnya Dia melakukan kajian di mahkamah aku Dia menghukum bagaimana praktek sesuatu yang membuat hukum Jadi hukum yang menjadi aturan kehidupan manusia yang berpraktek sesuatu yang membuat hukum Dia menghukum-hukum Dia menghukum-hukum Ini masa muslim yang berarti mas kata-kata Jadi Yerbaidah 109 Ketika kamu simil kesusahan air di mandi Awal dan kemahamat hijrah ke mandi Saat kemahamat mencoba orang-orang yang sangat ingin Perancang ekonomi Mendirikan bahasa ekonomi kuat Di saat ekonomi mandi Masa dikuasai oleh orang-orang Yahudi Dan sumber-sumber mandi Dikuasai sama Yahudi Mereka memperjuang berikan air Rasulullah melihat kalau kita Mencoba membangun ekonomi Memisahkan diri dari ekonomi Yahudi Sementara ketukuan rokok Masih dikuasai Yahudi yang bernama air Masih dikuasai Kita agak susah tenang Susah tenang Akhirnya apa? Rasulullah memukulkan para sahabat Mungkin sekarang semacam Habili gandering lah ya Atau gandering luar biaya Orang suhi Orang kaya Lalu Nabi Apa namanya Memberikan semacam Lelang Lelang surga ya Apakah beliau Mereka Bikrobaumunah Farahun jendah Barang siapa yang tidak kandung Saat pengajian bagi dia surga Wah bukan saya, bukanlah ilmu saya Halo Tempung itu memang ketat Tapi sangat 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 memperdaya kita ya Takut yang mau Masa lihat Masa lihat Masa lihat tadi ya Kata Rasulullah Barang siapa yang berani Membebaskan pikir rumah bunah Suhur rumah bunah Suhur yang dimiliki oleh orang Yang menjual belikan Akhirnya Masya Allah Ada yang Rasulullah Saya pikir Dulu yang membebaskannya itu Sahabat-sahabat Orang Asli Madinah Yang kaya-kaya Harta yang bukan bapak Maksudnya hartanya masih betul Ternyata yang ketatakan itu siapa? Orang bunah kiri Usmah di Nafal Anda ya Rasul Saya akan Saya bebas Masya Allah Jadi ini Siapa namanya Disebutkan Aku Karena beliau Misalkan Yang Memberikan hartanya untuk Perjuangan isi Perjuangan Selamat Kuliah Ketika hijrah yang menyediakan sejarah fasilitas hijrah siapa? aku akan mulai dari muda untang tempat persembunyian sampai pekat selama perjalanan hijrah aku akan rasa di luar biasa aku cintai luar biasa ketika aku akan izin untuk berangkat hijrah aku akan merempatkan ke makam-makamu ketika sampai di Manila beliau mengimpahkan hartanya dan kemampuan yang beliau miliki untuk Islam bagi akan bercerita yang jelas masa rasmi beliau dan yang terakhir beliau adalah Allah apa punya Allah para orang mengatakan Allah orang yang sangat takut 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 kepada Allah semuanya wajah Tuhan beliau cepat menakis makanya ketika Rasulullah SAW sakit di pengunjung hayatnya beliau pernah minta kepada Aisha istri beliau putrinya Abu Bakar Aisha sampaikan kepada Abahmu Abu Bakar untuk mengimami seorang apa kata Abu Bakar Aisha Imam Imam Yerusuf Jangan Abu Bakar Aisha Abu Bakar Aisha baru Aisha datang memberitahu Abu Bakar itu menggantikan imam shohat dan beliau seperti itu yang terima kasih baik itu beberapa kelahan Abu Bakar insya Allah pada ketiga berikutnya kita akan masuk ke keluarga Abu Bakar parasalap parasalap itu jangan yang ingin disampaikan sehingga saya semua yang ingin disampaikan apudar adhan selebihnya rata-rata mereka ini apa kehadut maafnya saya ingin disampaikan segala saya ingin disampaikan kepada teman-teman insya Allah kita lanjutkan terima kasih